selamat menikmati dan loket terminal Harja Mukti Cirebon wah kayaknya ini terminal sudah berjalan normal kembali nih loket-loket juga pada buka disana ada loket Nusantara Nusantara, ada Kerama Jati, Gunung Harta, Cal, Dewantara itu buka, ada Handoyo juga buka ada Aris Muda, Prima Jasis Gunung Rahayu juga buka loketnya ada Tiaramas, P.O. Safari, Bineka Sangkuriang Pahala Kencana, Medali Mas Putra Remaja dan P.O. Coyo nah itu ruang masuk terminal warung-warung juga sudah banyak yang buka normal ini, Alhamdulillah nah itu bus apa itu? Warna hijau oke teman-teman kita menuju ke shelter bus oke teman-teman mania ini saya berada di depan shelter bus pemberangkatan di terminal Harja Mukti ya kita pantau disana ada bus P.O. Ejri itu pemain Cerbon, Surabaya Malang via Pantura Kudus, Rembang Tuban Surabaya Malang nah di shelter yang kedua itu ada bus Coyo itu pemain Cerbon, Semarang via Pantura juga itu Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalungan, Batang, Semarang nah di shelter Norrumpet itu ada bus Medali Mas dengan rute Cerbon, Malang via Kediri, Blitar dan ini ada bus Sugeng Rahayu yang sudah mulai ngelain kembali ini Indramayu yang dari Indramayu ini pemberangkatan terakhir dari terminal Cerbon nih sekitar jam 4 sore nanti berangkat ini Viatol Panjang nah di jalur nomor 8 itu ada P.O. Dewantara Ayu, pendatang baru dari Brebes dengan rute Cerbon, Malang lintas Tegal, Pekalungan, Semarang Solo, Madiun, Surabaya, Malang sampai dengan Kepanjen, Turen, Dampit nah di nomor 9 itu ada bus Budiman Tasik Cirebon via Kuningan Cikijing ya teman-teman di belakang P.O. Coyo ini ada bus Nusantara patas non-ekonomi ini dengan rute Cerbon Semarang Kudus via Tol ini sudah mulai ngelain juga ini nah ini ada Ejri nih Ejri Cerbon, Malang via Pantura ini nggak lewat tol ini bisa juga untuk penumpang yang mau ke Rembang Tuban Lasem Budus Pati ini bisa naik Ejri juga nih nah ini ini medali mas yang via Petiri Ritar tujuan akhir Malang ini ada Bineka Fortuna Cerbon Merak via Pantura ini pemberangkatan dari sini sekitar jam 4 sore nah Sukeng Rahayu nih mesinnya Hino RN 285 dengan Air Sus nah di belakang Sukeng nih ada sahabat Prima Abadi ini pemain Cerbon Sukabumi via Cianjur nah yang mau ke Cianjur bisa naik ini nih Cianjur Sukabumi pemberangkatan kalau nggak saya sekitar jam 18.00 nah ini ada PO Dewan Tarayu pemain Cerbon Malang juga nih rame juga nih Cerbon Malang banyak ini pendatang baru bodi jetpass 2 plus HDD mesinnya Hino RK dipanasin dipanasin nah di belakang nih temen-temen nih ada medali mas dengan bodi jetpass 3 plus SHD mesinnya MRC ini Cerbon Malang ini yang via Surabaya nah di sebelahnya ini ada Bineka Akabalada Cerbon Merak via Pantura Indramayu Subang Cikopo ada pemain Cerbon Bandung dari sahabat Prima Abadi ini ada Cerbon Merak juga nih ada Balagon Putra Angkatan Malam nih kalau gak salah nih selepas Maghrib di sebelah Merak via Pantura juga nih nah disana itu ada Bus Handoyo nah ini ada Banita sahabat Banita Jakarta Cerbon Kuningan Bekasi wah Banita ini berangkatnya jam berapa ya nah di pojok sana ada Citra dilancar dengan sasis Mercy Mercy mesin depan dengan body Max ya ini body Max tentrem Max HDD wah disana ada Bumal Setia Negara Akanya Isabella tujuan Kuningan Cerbon Jakarta wah disini pangkalanya Bus Handoyo nih di belakang terminal ini Bus Handoyo itu gak masuk shelter jadi bagi teman-teman yang mau naik Handoyo langsung ke belakang terminal aja ini Cerbon Malang ini yang ViaTol itu Cerbon Surabaya Via Pantura itu Via Pantura Rembang Pati Lasem Tuban Lamongan itu ini kalau ini ViaTol ViaTol Solo nah itu sewanya juga tuh penumpangnya lumayan banyak juga nih yang mau ngebaso ini ada tulang baso nih disini nah itu medali Mas masuk shelter tuh medali Mas yang via Surabaya tuh kapan ya bisa nyoba medali Mas kayaknya enak ini ngetrip ngetrip medali Mas pulangnya Dewantara Cerbon Malang PP nah itu tugas screw nah ini dilap-lap dulu nih sebelum beroperasi biar kinclong oke teman-teman mania sampai disini dulu pantauan saya mengenai terminal harja mukti ini sudah berjalan normal kembali banyak bus-bus upcap yang sudah berjalan seperti semula bagi teman-teman yang ingin bepergian atau yang mau piknik naik bus dari terminal harja mukti ini keadanya sudah normal kondisi sudah normal bus-bus akap sudah beroperasi kembali oke sekian informasi dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati